Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi di video kali ini saya akan ngebahas Lampu stoplamp yang saya gunakan di motorbit saya ini Jadi di instagram itu banyak sekali yang berkomentar Ada juga yang nge-DM Nanyain merek stoplamp yang saya gunakan Ada juga yang nanyain harga Nanyain dimana belinya Oke sebelumnya mohon maaf Waktu itu saya belum bisa ngasih tau mereknya Dikarenakan saya lupa lagi nama stoplamp tersebut Dan juga saya lupa lagi naruh cangkang bekas stoplamp tersebut Dan alhamdulillah sekarang si cangkang stoplamp tersebut sudah berhasil saya temukan Jadi saya bisa langsung ngasih tau merek stoplamp yang saya gunakan ini Oke sambil nyari tempat yang enak buat nge-review nya Disini saya akan jelasin sambil jalan-jalan Untuk harga ini stoplamp ini saya beli di tempat bengkel yang ada di Sumedang Kena harga Rp 90.000 Dan kalau kalian ingin beli Saran saya sih mending beli online saja Karena pas saya cek di Shopee Harga stoplamp ini harganya cuma Rp 20.000 Selisihnya jauh kan Untuk pemasangannya juga Nggak terlalu rumit Oke sepertinya saya akan nge-review Lampu stoplamp ini di tempat biasa saja Oke langsung saja ke topik utama judul video ini Disini saya akan bahas lampu stoplamp yang ada di motor ini Kita nyalakan dulu untuk melihat model stoplampnya Nah ketika standby seperti ini Ini tampilannya seperti berputar Nah kalau kita coba tekan rem Nah ini tampilan saat ketika kita menarik tuas rem Ini tampilannya seperti berkedip Nah ini dia yang kalian tunggu-tunggu Nama dari stoplamp ini atau mereknya Ini namanya Hinoa Kalian bisa mencarinya di online shop Cari yang tampilannya sama seperti punya saya ini Oke mungkin itu saja pembahasan dari video saya ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh